Itu tuh, apa ya, live musik yang banyak The New Rules Belakangan ini fenomena yang dikenal dengan sebutan The New Rules menjadi perbincangan hangat di kalangan Gen Z Istilah The New Rules ini muncul setelah konten kreator Halda Rianta membahasnya dalam acara Pothub yang dipandu oleh Deddy Corbusier dan Fidi Aldiano Mari kita simak apa sih ciri-ciri The New Rules Anti-alkohol Club The New Rules membedakan diri dengan keputusan mereka untuk tidak mengonsumsi alkohol Sebagai gantinya, mereka lebih suka menikmati minuman yang sedang tren seperti americano atau berbagai varian es kopi lainnya Nama The New Rules tidak lepas dari bamba berhijab yang memiliki kegemaran karaoke dan seru-seruan bersama teman-teman di live musik Kaya hidup ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka Berbeda dengan anak-anak clubbing, The New Rules lebih memilih berjoget sambil bernyanyi dengan lagu-lagu yang terdapat dalam playlist top 40 The New Rules juga memiliki jam nongkrong yang terbatas Mengikuti jam operasional cafe tempat mereka berkumpul yakni hanya sampai jam 10 malam Salah satu tempat favorit para The New Rules untuk berkumpul adalah Bajawa Coffee di Depok Bikajawan juga menjadi salah satu destinasi yang populer bagi The New Rules Tempat ini cocok untuk nongkrong dan menikmati hidangan mie yang lezat Bukan Starbucks, tapi janji jiwa juga sudah jadi pilihan yang tepat bagi The New Rules untuk menikmati kopi yang bukan dari sasetan Sebelah menjadi hidangan yang paling disukai oleh The New Rules di berbagai tempat di Depok Fenomena The New Rules menciptakan gaya hidup baru di kalangan Gen Z yang lebih mengedepankan kebersamaan Tanpa harus terlibat dalam kehidupan malam yang terlalu berlebihan The New Rules memberikan preferensi terhadap minuman non-alkohol dan tempat-tempat yang nyaman Dengan begitu The New Rules juga memberikan alternatif gaya hidup yang menarik bagi mereka yang mencari keseruan Tanpa harus meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kesehatan